Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa mayyutlilhu falahadiyalah Ashadallah ilaha illallah wa ashadhana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammadin la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Qala rabbi syrahli sadri Wa yasiri amri wa hlul uqdatan millisani Yafqahu qawliya mab'ad Muslimin muslimat rahimakumullah Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan ne'matnya kepada kita semua Yang jumlahnya tidak terbilang antara lain Berupa kesehatan jasmani, rohani, lingkungan hidup Sehingga dengan modal sehat kita dapat ketemu lagi Ramadhan tahun ini Semoga Allah memberkahi kehidupan kita Salamat dan salam Moga Allah limpah syurahkan kepada nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Beserta keluarganya, sohabatnya, dan para pengikutnya Muslimin rahimakumullah Terima kasih pada Tamir masjid yang telah memberikan kesempatan kepada saya Untuk ikut bersama-sama Berkegiatan Ramadhan tahun ini Mudah-mudahan Amanah ini dapat saya pikul Sesuai dengan kemampuan yang ada insyaallah Ceramah kita malam ini bertema atau berjudul Kriteria Ibadur Rahman Judul ini sudah disiapkan oleh Tamir Insyaallah saya akan sampaikan sesuai dengan Apa yang saya inginkan Pertama tentang judul Yang kedua Apa sih kriteria Siapa sih yang akan Masuk ke dalam barisan Ibadur Rahman Apakah masih ada Orang yang mau Masuk barisan Ibadur Rahman Dan terakhir Apakah Keuntungan Menjadi Ibadur Rahman Muslimin Rahimah Kriteria Kriteria Ibadur Rahman Ada tiga kata Dalam judul ini Kriteria menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Artinya adalah ukuran Yang dijadikan dasar untuk sebuah penilaian Ibadur Rahman Ibadur Rahman Ibadur Rahman Dari kata Ibad dan Ar-Rahman Ibad Jama' dari Abdun Hambah Hambah Jadi kalau Ibad Adalah hamba-hamba Ar-Rahman Adalah salah satu Dari Asma'ul Husna Maka dia adalah Termasuk nama Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nama Dari Tuhan Yang Maha Esa Yaitu Ar-Rahman Zat yang Maha Belas Kasih Terhadap Umatnya Muslimin Rahimah Kimullah Apa sih Ibadur Rahman Ibadur Rahman Ini Dasarnya Dasar pembicaraan kita Kita dasarkan kepada Quran Surat Al-Furqan Ayat 63 A'udzubillahimnassyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ibadur Rahmani Al-lazina yamshuna Alal ardi hauna Wa iza khatabahumul jahiluna Qalu salama Yang dikatakan Ibadur Rahman Iyalah Orang yang tampil Di bumi ini Orang yang hadir Di dunia ini Hauna Lemah lembut Apa adanya Tidak mengada-ada Tidak sombong Dan tidak Merekayasa Tampil apa adanya Ada perintah Allah Ada perintah Allah Ada larangan Allah Samikna Wa ato'na Ku dengar Perintahmu Ya Allah Dan akan Ku laksanakan Perintahmu Ya Allah Laranganmu Telah ku dengar Dan akan Saya hindari Ya Allah Samikna Wa ato'na Ini Termasuk Ciri Dari Ibadur Rahman Tampil Di dunia ini Patuh dan taat Kepada Allah Apa adanya Yang diperintah Dia laksanakan Yang dilarang Ia hindari Yang kedua Berikut Apabila Dibuli Apabila Dicacimaki Oleh Sesama Manusia Maka Akan Dijawab Akan Ditanggapi Dengan Kolu Salama Artinya Dengan Jawaban Yang Menyelamatkan Semua umat Menyelamatkan Yang ngomong Maupun yang diomong Muslimin Rahimah Kalau begitu Model Ibadur Rahman Yang macam Begitu Setelah singkat Apakah Masih Ada Di Bumi Ini Yang Kepingin Menjadi Ibadur Rahman Tentu Jawabnya Adalah Yang Hadir Di Masjid Akbar Hari ini Ia termasuk Ibadur Rahman Hamba 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 Hambanya Zat Yang Maha Rahman Yang apabila Diperintah Siap Melaksanakan Apabila Dilarang Siap Menghindari Dan apabila Sesama Manusia Dibuli Maka Ia pun Akan Menjawabnya Dengan Lemah Lembut Dijawabnya Dengan Apa Adanya Tidak Mengada Bahkan Tidak Melawan Dan Tidak Protes Muslimin Rahimah Allah Itu kan Kita Yang memang Lingkungan Kita Muslim Bagaimana Kalau daerah Yang lingkungannya Non Muslim Banyak Yang tidak Muslimnya Muslimin Rahimah Allah Tentu Jawabnya Juga Ada Walaupun Di daerah Minoritas Islam Ada Ada Saja Ibadur Rahman Itu Ada Sebagai Contoh Profesor Doktor Maurice Bukail Ada Lagi Joram Van Kelevern Ini Termasuk Tokoh Politik Anggota Parlemen Belanda Yang Masuk Islam Ada Ada Lagi Ini Kita Yang Lihat Yang Di Luar Daerah Islam Seperti Kita Joram Van Klevern Tadi Adalah Dari Belanda Daniel Streich Ini Juga Dari Perancis Dia Juga Masuk Islam Menjadi Mu'alaf Yang Biasa Nonton Ahli Selam Di TV Channel Discovery Nah Ini Cekwis Efes Kostau Ahli Selam Suatu Ketika Dia Nyelam Dan Mendapatkan Mata Air Yang Sangat Jernih Dan Deras Serta Rasanya Pun Segar Tawar Dan Segar Lalu Mengalir Ke Sebuah Gua Di Dalam Ceritanya Beliau Ternyata Air Tawar Yang Mengalir Di Dalam Lautan Sana Tidak Dicampuri Oleh Air Asin Yang Ada Di Sekitarnya Yang Jumlahnya Lebih Besar Nah Ini Benar Benar Terjadi Dilihat Dirasakan Oleh Jack Oleh Penyelam Tersebut Lalu Suatu Ketika Diceritakan Di Daerah Mesir Ditanyakan Kepada Muslimin Mesir Fenomena Apa Ini Lalu Muslimin Mesir Pun Menjawab Oh Yang Semacam Itu Kita Sudah 14 Abad Setengah Tahun Yang Lalu 15 Abad Yang Lalu Umat Islam Sudah Percaya Dan Sudah Tahu Dari Mana Tahu Dari Al-Quran Al-Karim Allah Yang Menciptakan Dua Laut Dia bisa Kumpul Jadi Satu Hada Azbun Furat Ini Yang Satu Air Laut Yang Rasanya Segar Tawar Menyegarkan Wah Hada Milhun Ujad Yang Satu Lagi Adalah Asin Mengandung Garam Bahkan Cenderung Pait Nah Kemudian Dia tetap Bersatu Allah Membuat Batas Antara Keduanya Tidak Pernah Bercampur Sampai Hari Ini Kostau Profesor Kostau Ini Setelah Disampaikan Diterangkan Banyak Banyak Apa Katanya Akhirnya Dia pun Masuk Islam Dikala Dia sudah Masuk Islam Kembali Ke Daerahnya Dia cerita Kelingkungannya Bahwa Ternyata Dalam Islam Itu Sudah Tahu Tentak Kisah Ada Mata Air Di Tengah Tengah Lautan Itu Para Temannya Bertanya Siapa Bilang Al-Quran Quran Dari Siapa Quran Disampaikan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Lalu Mereka Membantah Alam Itu Kan Sejak Dulu Sebelum Muhammad Datang Muhammad Kan Bukan Ilmuwan Muhammad Tidak Sekolah Bahkan Nabi Kenapa Dia Bisa Tahu Kenapa Kau Percaya Nah Ini Apa Yang Terjadi Jadi Dibuli Orang Orang Islam Termasuk Tadi Yekuis Kostau Ini Dibuli Kenapa Kau Percaya Muhammad Bukan Orang Pintar Dia Bukan Ahli Geologi Dia Bukan Ahli Kelautan Kau Yang Justru Ahli Kelautan Kenapa Lebih Percaya Kepada Muhammad Ya Kenapa Karena Muhammad Itu Bukan Ngomongnya Dia Bukan Teorinya Dia Tetapi Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahyu Yuh In Hua Illa Wahyu Yuh Apa Untungnya Menjadi Ibadur Rahman Untungnya Menjadi Ibadur Rahman Adalah Mereka Akan Dipanggil Oleh Allah Fadahuli Fi Ibad Ayo Kesini Mari Masuk Kedalam Golongan Hamba Hambaku Setelah Sudah Masuk Kumpul Minan Nabi Wasiddiqin Wasyuhada Wasolihin Kumpul Disana Setelah Kumpul Apa Digiring Kepada Masuk Kau Kedalam Syurgaku Jadi Keuntungannya Menjadi Ibadur Rahman Adalah Akan Dimasukkan Kedalam Golongan Hamba Hambanya Allah Yang Nantinya Akan Digiring Menuju Kepada Syurganya Allah Wasiqan Lazina Taqaw Rabbahum Ilal Jannati Zumara Jadi Nanti Digiring Berjubel Menuju Kepada Syurga Sudah Sampai Di Pintunya Lalu Dipanggil Fadkuli Jannati Masuklah Kau Kedalam Syurgaku Kita Diburu-buru Demikian Waktu Habis Lebih Dan Kira Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diburu-buru